Assalamualaikum, apa kabar teman-teman ketemu lagi di channel saya erik 1179 kali ini saya akan membahas mungkin sepilih tapi kadang juga jadi pertanyaannya yaitu mengulas tentang perlukah kabel aki dicabut saat mobil tidak dipakai atau jarang dipakai dalam waktu yang cukup lama berikut juga kalau perlu dicabut kabel manakah yang perlu dicabut plus atau minus nah langsung saja saya ulas atau saya jawab pertanyaannya ya jawabnya ya untuk pertanyaan yang pertama ya perlu dicabut apalagi kalau mobil itu tidak dipakai dalam waktu yang cukup lama misal satu bulan atau lebih terlebih lagi kalau mobil keluaran terbaru ya yang ada banyak fitur-fitur dan perangkat elektrikalnya beda kalau mobil tua kayak mobil saya ini ya tua ya Suzuki Forza untuk perangkat elektrikal atau fitur-fiturnya itu minim ya tidak pakai ecu juga agak-agak bedalah tapi ya perlu juga dicabut karena kalau tidak dicabut setiap hari daya aki akan hilang sekitar 2-3 persen dari kapasitas aki ya untuk fitur-fitur atau perangkat elektrikal mobil yang mobil tersebut dalam posisi stand by ya harusnya ya beda lagi kalau mobil tua ya ya yang minim fitur kalau ya mobil saya ini jadi jawabnya perlu dicabut nah selanjutnya kalau perlu dicabut itu kabel plus atau yang minus satu saja atau dua-duanya yang dicabut jawabnya cukup kabel minusnya saja ya atau negatifnya saja yang hanya memutus aliran listrik ground nanti ya jadi cukup kabel minus saja atau negatif kabel plus tidak perlu ya karena kabel plus ini masih berfungsi untuk menjaga daya listrik ke perangkat elektrikal mobil seperti ecu atau sensor-sensor yang lain biar tetap dalam mode stand by meskipun arus tidak dikonsumsi ya atau arusnya tidak dipakai ya jadi untuk menjaga mode stand by itu kalau mobil-mobil yang terbaru ya fungsinya juga itu karena ada beberapa kasus juga itu setelah kabel plusnya dicabut waktu menghidup itu jadi apa ya kayak ada malfungsi gitu atau error pada sistem elektrikal mobil yang baru tersebut ya karena sistemnya sudah canggih dan harus reset ulang ya beda lagi kalau yang mobil tua ini yang karbulator dicabut dua-duanya juga tidak masalah ya tapi cabut kabel minus saja sudah cukup ya jadi kabel minus ini dicabut sudah cukup nah ini semua tujuannya itu biar aki tidak tekor ya teman-teman fungsinya itu biar aki tidak tekor karena kepakai sistem elektrikal ya contoh saja yang simpel-simpel kayak apa itu sistem alarm atau mungkin central lock ya dan lain-lain ya nah itu saja teman-teman tip singkat dari saya atau ulasan saya tentang perlukah kabel aki dicabut saat mobil jarang atau tidak dipakai dalam waktu yang cukup lama oke terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada yang kurang pas tentang ulasan saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati